Intro Kalau buddhaka itu masuk ke dalam alam mikrokosmos Nanti ketemu dengan ngares lagi, ngaresun lagi, roso yaitu singgah sananya Gusialah lagi Jadi seperti apa ya, masuk tapi ketemunya gaduk gitu, kayak gelang lah gitu Ujungnya sini sama, pucuknya itu Melebu neng buddhaka ya ketemunya siwaka, melebu neng siwaka ya ketemunya buddhaka Wais kediaran ini hindu ben lah ya, hindu maupun buddha Ini yang saya maksudkan dengan mengapa kok tadi Hatinya kau mu'minin menikah, hatinya kau mu'minin itu adalah ngaresul rohman Dan itu ngelalahnya kok riwayatnya dari Kanjeng Bagendongali Karena orang Jawa itu nenek moyangnya orang Jawa itu ngali karian Sayidah Fatimah Yang disebut dengan patung manten Loroblonyo ini loh Atau karonsih, dua kekasih yang saling menyatu Kalau jendengan masuk ke ruang sentong tengahnya orang Jawa pasti ada patung Wong Lanang, Nganggu Belangkon, sama patung orang perempuan pakai kemben itu Silo boleh berdiri juga boleh, itu namanya Sri Sadono, Sri Pertimah Meniku Sayidah Fatimah, Sadono meniku Sayidina ngali Itu leluhurnya orang Jawa Saya karena sudah rumah modern, di rumah meskipun tidak ada lagi sentong tengah Ini kula tetap, gua pasang niku Reco mas, patung, kita ngomongi Ngo srik, ngo srik Ini gua pengiling-ngiling ngawakku Ini leluhurku bagi itu ngali dari Sayidah Fatimah Orang percaya, ya boleh ada Dewi silsilahnya Tadi saya membaca silsilah di Eyang Sunan Maktum Saya baca dari Sunan Maktum Naik ke atas sampai Eyang Ali Al-Muhajir Eyang Isa, kemudian ada lagi Eyang Ali Al-Uraidi Di sana salah tulisan Al-Uraidi Kleru nih Uraidi Eyang Ali Al-Uraidi itu menurunkan Eyang Isa Nah sebetulnya panjangnya Eyang Isa Isa Al-Rumi Al-Muhajir Tetapi bawahnya lagi ada lagi Eyang Imam Al-Muhajir Nah Isa Al-Rumi Al-Muhajir inilah yang nanti jadi leluhurnya Mpusendok, makanya dia disebut wangsa Isyana Karena dia keturunan dari Rasulullah dari jalurnya Eyang Isa Al-Rumi Al-Muhajir Gitu Itu, maka kalau kita menghubungkan dari kita itu Itu kita pasti sampai ke Sri Sadono Sri Pertimah Lang Sadono Ngali Maka untuk pengiling-iling orang Jawa memasang Patung yang musrik luar biasa Untuk pengiling-iling bahwa itu adalah Moyangnya Leluhurnya Merem aja saya tuh, saya jenengan sebut aja kakeknya jenengan Arap jeneng mukimen, Arap jenengen tukijan, sebut aja Nyambungnya dengan kanjeng Nabi dimana? Itu gampang mas Ya meskipun itu perlu jam terbang ya, perlu apa, perlu pengalaman gitu Sering gitu Makanya saya kalau ada kawan-kawan yang punya sorosilah di rumahnya Saya minta izin untuk minta fotokopinya Untuk membantu kawan-kawan Tak bukti kewes Sembilan puluh sembilan persen wang nuswantaroki Mesti keturunannya kanjeng Nabi Merem aku Merem saya wes Mesti Jadi kalau kita gojek-gojek Sama Bip Anies Kaya Arab Gojek-gojek aku Kaya Jawa Kujan-jani Tidak esensial itu Karena semua kita ini adalah Keturunan kanjeng Nabi Makanya kita dari dulu sampai sekarang 85% aja Jumlah total kaum muslimin Karena dalam diri kita ini Darah kita ini mengalir Darahnya kanjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Lu wang jawara tersenapi ya kanjeng Nabi lah wang eyangi Gitu Wang eyangi Wau kaya ngono terbangan yang Mekah orawul eh Kayaknya ini penerbang-penerbang handal Tersenoro kanjeng Nabi Orawul eh Lu wang baku dewe Mau seharga tak undang Mat Wah yorah tekan Apa ini wang jawab Yoyang tuh Iyang Iyang kanjeng Nabi Niki kulo Niki kulo putu Orang mutu Niki ya elak Kulo swan ingarsanipun panjenang Panjengan yang Gitu Itu orang Jawa Jadi kanjeng Nabi itu sudah Makanya dibilang begini Tembang ini Tembang ini Dandang gulo Sang punca Cahyaku Muhammad Panduluku Rasul Cahya Cahaya yang menghidupi aku adalah Cahyanya Muhammad Panduluku Penglihatanku adalah Rasul Maka kata orang Jawa apa Boleh aku ini dilindungi oleh Nabi Adam Idris Noh Bla 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 Ibrahim Isa Alai Salam Rapopo Parawali Juga melindungi aku Porawidodari melindungi aku Para malaikat yang melindungi aku Ini kata orang Jawa Ing sariro Tunggalan Nabi Cahyaku ya Muhammad Panduluku Rasul Begitu Sampun jangkep Sakatain Nabi Wali Dadio sariro Tunggal Itu orang Jawa Nabi Muhammad Tidak bisa dicabut Dari hatinya orang Jawa Diara ini musrik Yoben Taklit Yoben Yoben Pokoknya kanjeng Sayidina Maulana Muhammad Sallallahu Sallallahu Diara ini kampungan Yoben Tetap terbang Tidak bisa dicabut Tidak bisa dicabut Tidak bisa dicabut Dua kode Yang satu mim ha' mim dal Dan yang satu alif Lam lam he Itu yang ada di orang Jawa Karena ada dalam hati Maka tidak mungkin kita dipisahkan oleh Kepada kanjeng nabi Pertama secara sorosilah kita tersambung Secara genetika Dan yang kedua secara ruhani Dilubuk hatinya orang Jawa Alah Saya jadi kristian Katolik Sebutkan mbahmu telu Apa papan yang duurmu Mesti Islam Karena Buddha Arab Hindu Arab Dayak Arab Papua Iya wes Anda tahu Sejarah Sejarah Islam di Papua Kita pusakannya itu satu Yang dipundi-pundi oleh Orang-orang Papua Suku-suku terasing di Papua Yang paling Kristen sekalipun Kalungan salib Tahu kita pusakannya apa Al-Barzanzi Kalau mau tahu Ini perlitiannya Profesor Tommy Christomi Makanya ada gunung nabi disana Tempat membacakan Barzanzi Maka saya bilang Sekarang saya balik logikanya Maka musuh-musuh yang tadi Yang New Atlanta tadi itu Rumus pertama untuk mengumpritkan orang Jawa adalah memisahkannya dengan kanjeng nabi Makanya jangan anda pandang sepele itu Menyebut kanjeng nabi Tidak pakai syaidina Memang Apa itu Jangkar Kalau ada orang Jawa Undangnya Tidak sopan Tidak hormat Itu jangan anda pandang sepele Itu adalah Password pertama Untuk memisahkan orang Jawa dari leluhurnya Dari kanjeng nabi Itu yang saya maksud Maka itu Persoalan ini adalah persoalan besar Persoalan defable Banyaknya jumlah kaum defable Kita hari ini adalah persoalan besar Persoalan kita mau diputuskan oleh Habibana Persoalan kita mau diputuskan oleh Kita dengan leluhur-leluhur kita para wali Yang semuanya adalah Zuryatun nabi Itu persoalannya Supaya anda tidak yakin bahwa anda Di dalam diri anda Mengalir darahnya kanjeng nabi Kalau saya Anu saja Periksakan saja secara genetik Periksa DNA Kalau saya ngomong begini pernah di Anu kologus Pernah di Apa Pernah di Apa Disidang oleh Rabitoh Rabitoh Anu ini Alawian Karena Alawiah Rabitoh Jakarta Alawian Rabitoh Surabaya Kalau saya Nguyung Tapi saya tetap hormat Sesama jeruk Jangan makan jeruk Jadi kalau data Tentang Habib Itu pasti dari Catatan Belanda tahun 1700 1702 Masuknya Habib Habib dari Yaman Lewat Apa Bandar-bandar itu Apa namanya Pelabuhan Pelabuhan Belanda Pelabuhan Surabaya Pelabuhan Jakarta Cirebon Aceh Balembang Itu semuanya ada catatannya Di Di Belanda Makanya Wajar Kalau mereka Singgupaitan Catatan Dan namanya Mulai Habib Itu Sebelum itu Semua Zuliat Nabi Dipanggilnya Doro Syayid Si Sultan Hamengkubwono Ke-9 Masih menggunakan Bahasa itu Kalau bertemu Dengan para Ulama Kadaspundin Doro Syayid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Raja Maka Anda bisa Membayangkan Betapa Mulianya Syayid Maktum Di depan Para Sultan Waktu itu Jadi kalau data Dari 1700 Mundur terus Sampai Kanjeng Nabi Itu tidak ada catatannya Dan itulah yang Mengalir di dalam Tubuh kita Oh saya perlu catatan Awadewe Itu yang saya maksudkan Tapi bukan kita harus Menghinah-hinakan Tatanan yang sudah ada Tidak Para Habaib Bagaimanapun adalah Benteng Pertahanannya agama Itu faktanya Jadi kita jangan main Tadi kata Bipani sudah mengatakan Oh jangan Yang ini Ganti 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 Bukan itu Yang kita Maukan Bukan itu Wang Jawa kan Zaman Bian Orang yang paling pandai Menghormati orang lain Kata Panembahan Senopati Membangun Karyenak Tiaseng Sama Membangun Sebuah tatanan Peradaban Yang saling Mengenakkan hati Sesama manusia Ingat loh Pak Mengenakkan hati loh Bukan cuma Bukan cuma Saling menghormati Saling Setarang Bukan Nginak Keati Menak Keati Karyenak Tiaseng Sesama Nginak Keati Itu tatanan yang ditawarkan oleh Syayid Syayid Suto Wijoyo Danang Suto Wijoyo Atau dalam bahasa Kawinya Panembahan Syayid itu Makanya Nanti Raja-Raja Jawa Syayidin Panotogomo Syayidin Maksudnya memang Keturunan Syayid Raja Jogja Itu jelek-jelek Itu tetap Bafakeh Itu Femnya Raja Solo Itu Alaidrus Kalau Cirebon Dua Itu Al-Atas Sama Syarif Dari keturunan Itu Hasani Gorontalo Al-Hasni Adipati Yunus Itu Putrawo Ngagung Jepara Al-Odrus Atau Al-Idrus Adipati Yunus Itu Al-Idrus Tetapnya Den Fatah Itu Al-Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Itu Alamnya Leluhur-leluhur Kita Maka Kalau kita Diputuskan Dengan Leluhur Ya sudah Wassalam Berarti kita Terputus Dengan Darahnya Kanjeng Nabi Minimal Di dalam Pikiran Kita Maka Saya bilang Sama Orang Londo Tak Bisi Sorry Insari Tunggalan Nabi Hatiku Tunggalan Nabi Cahyaku Muhammad Pandulu Rasul Sampun Jangkep Sakkat Nabi Wali Maka Cita-cita Orang Jawa Dalam Kitab Kitab Jawa Dikatakan Cita-cita Orang Jawa Adalah Kayun Yang Dalam Muhammad Hakiki Cekap Semantan Seking Kuloh Mungkin Tidak Jangan Botan Sari Sari Oh Kukunawan Bila Bila Itak Wadi Ayah Yumpang Apuro Anu Dari Janjang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax